Pemeriksa bertepat di Geraha Suara Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar Outlook untuk Indonesia 2019 yang memaparkan catatan evaluasi dan optimisme bangsa. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Outlook for Indonesia 2019 yang bertempat di Geraha Suara Muhammadiyah Jalan Kehaji Ahmad Dahlan. Merujuk dinamika global dan kemajuan SENTEC membuat Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah memaparkan catatan-catatan evaluatif dan optimisme bangsa Indonesia memasuki tahun 2019. Catatan evaluatif dan optimistik yang dipaparkan meliputi kajian dan program pemberdayaan MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia oleh Ahmad Makruf, UMKM Indonesia era 4.0 perspektif kebijakan yang berpihak pada kemandirian bangsa oleh Amir Panzuri, kebijakan publik yang ramah disabilitas oleh Arni Surwanti, dan kedaulatan pangan dan maritim untuk kemakmuran bangsa oleh Suandi. Hari ini Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan forum gathering dengan media atau dengan wartawan dengan topik Outlook ke MPM for Indonesia 2019. Acara ini dimaksudkan sebagai wahana penyampaian gagasan dan pikiran masjid pemberdayaan masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait persoalan-persoalan kebangsaan khususnya yang menyangkut kelompok-kelompok termarginalkan, yaitu baik komunitas petani, nelayan, kemudian disabilitas, masyarakat terluar, dan komunitas-komunitas miskin di perkotaan. Selanjutnya menginjak tahun politik Nurul Yamin berharap siapapun pemimpin yang akan terpilih di pemilu 2019 ini dapat mengangkat harkat dan martabat du'afa dan mustad afin. Elmariana Aslusabtono memberitakan dari Yogyakarta. Selamat menikmati.